Saya mau ditanam dengan jarak yang begitu dekat dan nempel dan ukurannya sekitar 2 meter kali 1 meter paling besar dan rata semua Saya tidak diberikan makna penglihatan ini dan setelah kejadian covid baru saya ngerti oh ini yang dipaksud dengan penglihatan itu itu dalam penglihatan kemudian tidak jauh dari situ sudah berjalan saudara saya mendapat mimpi saya berjalan dengan istri di satu kota jalan kaki begitu saudara tetapi kota itu sepi tidak ada orang yang di luar mereka keluar dari rumah hanya membawa mayat dan ditaruh di depan rumah mereka masuk lagi dan mereka membawa buku sana lagi ditaruh di depan rumah kemudian ada seperti petugas yang biasanya mayat ini dibawa oleh ambulan dan saat itu dibawanya pakai truck dan kemudian truck ini berjajar mau menguburkan mayat ini ke bukit-bukit dan saya lihat dalam mimpi itu bukit itu penuh dengan truck yang isinya mayat dan setelah itu berjadianlah ya covid-19 yang mematikan begitu banyak orang ribuan bahkan mereka tidak sempat mengubur saudara kekasih puji Tuhan hari ini kita sudah dibebaskan amin semua hanya karena pertolongan dan perlindungan Tuhan saudara kekasih dan dari Yesus Kristus saksi yang setia yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya kita bersyukur tanda darah keselamatan dari darah Kristus sudah ada di dalam setiap kita sehingga itu seperti bah seperti darah yang dicucukan di tiang pintu ketika bangsa Israel harus maka lo mau luput dari malam petaka dan darah Kristus itu sudah ada pada kita sebagai orang percaya dan inilah kuasa kemenangan untuk menangkal semua kuasa kegelapan dan terang Yesus bilang begini di dalam Yohanes 12 ayat 46 aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan supaya setiap orang yang percaya kepadaku siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus angkat tangan supaya Bapak Ibu semua jangan tinggal dalam kegelapan kalau kita sudah menerima Kristus sebagai juruselamat tinggalkan kehidupan kegelapanmu tinggalkan kehidupan masa lalumu tinggalkan kehidupan cara hidup yang lalu amin kalau dulu takut dengan monsternian itu yang membinasakan apa yang hasil kerja kita dihabiskan semua dan Mata Tuhan bilang gak usah lagi terintimidasi seperti ketika kita belum percaya Yesus ya main sedara kekasih kita berdoa beberapa hari ini kita akan ikuti pemilu saya mendapatkan penglihatan seperti satu lembaran apa namanya satu lokasi atau tempat warnanya seperti ini tetapi itu terkotak-kotak oleh warna putih yang apa namanya timbur warna putih itu ya kemudian semua kotak-kotak putih dan itu dibatasi kemudian hamparan itu kemudian seperti digoyang gitu sedara seperti seperti bergerak-bergerak lama kenamaan warna putih yang membatasi membuat kotak-kotak itu mulai lumen 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 kemudian menipis dan hilang kemudian terus terkotak tergoncak begitu terus-terus-terus akhirnya yang warna merah marun ini seperti meletup-letup dan terus begitu dan timbulah seperti percikan-percikan darah dan ini bicara tentang pemilu sekarang kita berdoa supaya tidak terjadi kelutuhan ya sedara kekasih dan di luar sana mereka membuskan Indonesia sebentar lagi jadi IKN apa namanya Ibu Kota Cina kita berdoa supaya peristiwa 98 tidak terjadi lagi suku Chinese yang menjadi kambing kita saudara kekasih jangan pernah gobut keputusanmu memilih menentukan bangsa ini bukan hanya pemilu saja mungkin pemilu bisa damai tetapi jika Bapak Ibu salah pilih orang hanya dengan 50 ribu Anda ditogok bangsa ini akan mengalami kesusahan 5 tahun ke depan saudara buka di Youtube kotbah suset hati tentang bangsa ini kalau bangsa ini salah memilih orang dikatakan Tuhan bergeser dari negeri dan negeri ini akan mengalami seperti Afrika pilih pilih semuanya 3-4 tahun memang hanya janji hal ini ya kita belum lihat baru janji semuanya bagai hati kita minta rokok kudus kendalikan kita untuk memilih seperti apa yang Tuhan tentukan jangan pilih pemimpin yang akan memperlakukan kilafah di negeri ini bagi kekristenan tidak bisa jangan memilih pemimpin yang mempunyai program kerja ke depan akan memperlakukan ekonomi syariah saudara perhatikan kembali di depan-depan paslon mana yang akan memperlakukan itu semua sebenarnya gampang untuk memilih pilihlah calon yang tidak terlalu banyak membuang banyak bohong sudah tidak mungkin benar melanggar hukum sudah tidak mungkin benar bagi kekristenan ekonomi syariah bisa tidak lihatkan di situ saja karena semua punya hanya janji ya saya tidak akan arahkan bapak ibu kemana tapi jangan gue sebutnya pilih layar tepat bukan hanya soal pemilu damai tapi setelah pemilu mau dibawa kemana kalau mereka main uang-uang berarti sudah menunjukkan kualitas mereka tidak ada sehingga perlu dibantu dengan uang ya ada ya yang pakai uang sobok-sobok begitu itu berarti dia tidak punya kualitas sebagai pemimpin negara pilih pilihlah calon yang real saja tidak usah muluk-muluk walaupun gagih semua memang kita tidak tahu ya tapi yang rasional saja amin jangan gobut karena nasib bangsa ini ada di tangan kita hari ini amin oke saya tidak kampanye ya saya tidak arahkan bapak ibu sedangkan masmur 1 ayat 1 sampai 3 berkata begini berbagi orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasi yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasi saya mengatakan yang namanya nasihat yang ada di benang kita oh itu nasihat baik gak baik gak tapi menurut firman Tuhan ini tidak semua nasihat baik ternyata ada nasihat orang benar dan ada nasihat orang fasi jadi ketika kita ada yang menasehati perhatikan ini nasihatnya nasihat orang fasi atau orang benar kalau nasihatnya membuat kita berdosa ini nasihat orang fasi oh nanti kamu itu begini tapi menjelumuskan keluar dari kebenaran firman jangan dengerin dia kalau perlu tengki dalam nama Yesus bertobat kamu jadi tidak semua nasihat itu baik karena ada nasihat orang fasi yang tidak berdiri di jalan orang berdosa ternyata yang berdiri di sekitar kita bukan hanya orang benar ada juga orang-orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh tahu yang biasa ngerumpi itu adalah kumpulan pencemooh tinggalkan amin tinggalkan komunitas yang tidak membuat pertumbuhan rohani kita menjadi baik ya amin haleluya tetapi yang kesukaannya ialah Torah Tuhan dan yang merenungkan Torah itu siang dan malam nah ini tentang merenungkan seringkali sebagai orang Kristen yang direnungkan bukan firman Tuhan tetapi perkataan orang yang menyakitkan membuat Jeker yang menyakitkan itu dilenung-lenung kayaknya enak banget gitu ya ya rasanya itu sedap gitu ngeringin sedap ada cererr gitu ya cererkit gitu loh tapi dia bilang gak enak sakit hati tapi dia lindungin terus omongan mertuanya omongan beretnya hitoknya edaknya abangnya kakaknya layenya cihunya cicitnya ityonya iiknya akohnya tuakohnya maipo jiipo saipok saipok orang-orang cihunya gampang ya amit sama di ngorong-ngorong bakar saudara kalau saya memanggil seseorang dia bilang iik 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 nah kayak gitu saya ngomongin sama siapa anak saya ngomong sama ke ibu iik orang saya ini sudah tahu ini saudara dari mamanya ya nah kalau saya bilang cihu ya cihuengco nah berarti ini suami dari famili saya gitu dari cicit saya tuakoh oh berarti itu keluarga papa apa cek ngecek nah berarti dia keluarga dari papahnya gitu ya jiipo oh berarti ini kakak dari neneknya nomor dua ketahuan ya sama seperti orang batak gitu ya hampir mirip ya gitu ya tulang tapi itu tulang saudara dari ibu ya kemudian saudara dari bapak udah jadi gampang oh ini saudaranya ke bapaknya oh ini saudaranya ke ibu nyam gitu nah jangan direnungkan kata-kata yang tidak enak itu tapi firman Tuhan bilang kalau anda bapak ibu semua sakit hati sudah dijamin bapak ibu tidak merenungkan firman pasti yang direnungkannya omongan orang apa kata orang teriang udah di pingganya terseko gitu padahal tidak ada penampakan tapi suaranya di sini kena-kena udah begini kan masuk di situ dia menguasai hati kita mulailah tumbuh akar yang pahit udah tumbuh akar bertumbuh berbuah juga buah yang pahit apa yang firman Tuhan bilang orang bodoh akan dibunuh oleh rasa sakit hatinya mau dibunuh orang bodoh makanya jangan mau sakit hati walaupun dia menyakiti keluar tanah dan menggambil firman Tuhan aku lepaskan pengampunan amin aku lepaskan pengampunan aku lepaskan pengampunan dia menjauh kita mendekat aku lepaskan pengampunan oh tapi dia gak pernah berubah apa-apa tau gak ketika doa kita terus menguncakan sesuatu yang baik kebaikan kita yang tidak pernah bisa dia diubah oleh kebaikan kita itu firman Tuhan bilang ini seperti kita menaruh barang api di kepala jadi makanya firman Tuhan bilang jangan jemuh berbuat baik walaupun orang gak berbuat baik biarin tapi jangan juga punya niat oh aku akan berbuat baik aku akan selalu berbuat baik supaya barang api turun di kepalanya itu juga doa yang salah itu doa yang gak jujur gak kebaikan kita hanya lakukan semua seolah-olah untuk Tuhan amin ya ayat 3 dia orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan tidak berjalan menurut nasihat orang fasih nasihat orang fasih diabaikan dia akan melakukan nasihat orang benar dan tidak duduk dalam kumpulan cemoh-oh pencemoh-oh yang tidak suka merumpik merumpik enggak tetapi ngomongin di WA dia enggak pernah ngomong tapi di sosial media lebih baik kayaknya masih aja lu ya aku sudah begini-begini tapi dia tetap berbuat cohat enggak terucat tapi ada di media sosial saya tahu siapa Anda siapa yang ngulis ini ada banyak jemaat di tempat ini bertobat saya tidak ada saya tidak pakai facebook enggak instagram enggak kenapa ya selain ngeganggu saya kedua ketika saya mencet apa hapus semua di aplikasi hilang semua gitu ya karena gak jadi saya daripada salah gitu ya tapi informasi jemaat disini yang buat status-status yang enggak benar yang saudara maki-maki orang lain yang saudara nagi butang di WA saudara nagi butang di instagram saudara tersinggung kepada si anu si anu semua ada di instagram ada di status kenapa saya punya banyak mata-mata di seluruh indonesia mereka tahu jemaat kita ini oh ini jemaat yang fair ini gpi majelengka sehingga dia om coba lihat om di statusnya status apa si anu aduh saya enggak punya di fb-nya om saya enggak punya di instagramnya om enggak punya kenapa waduh om ngomongannya om ngomong kenapa tolonglah kirim dikirimlah oh ya Allah yasih jemaat ini orang enggak bayar hutang disebar seperti kalau pas siapa yang pinjol enggak bayar semua rakan-rakan kita tahu ini jemaat ini jemaat dpi saudara mau masuk neraka silahkan lanjutin kalau enggak tahu bertobat berhenti statusnya status firman Tuhan dong yang ditulis amen itu dong yang ditulis bagaimana saudara bisa mencakup jiwa oh boroboro orang kristal aja mudah lagi ini ngapain mau jadi kristen ada seorang saya kunjungi saya bilang yuk ke gereja yuk dia bilang gini om saya akan ke gereja kalau orang GPI sudah pada bertobat kamu baru masuk orang GPI sudah terangkat kamu tinggal sendirian di gereja gereja ini memang bukan tempat orang kudus orang suci malaikat semua tidak ada sedikit ada malaikat yang abu-abu ada malaikat yang udah putih ada yang memang masih enggak belet hidung tempat ini adalah tempat orang berproses hidup dalam kebenar rancar gak usah lihat salah oh dia oh ombek itu firman Tuhan kena ke dia merasai pulang gereja ini tapi firman Tuhan apa ya oh enggak tahu karena dia tunjukin orang terus dia enggak ada yang begitu ada lagi cuma kenapa enggak 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 khotbahnya itu jadi saya begini gimana caranya supaya pengkhotbah itu enggak usah diumumkan di di sekretariat karena kalau orang itu enggak menghilang hampir setengahnya enggak 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 aku mau dengar firman Tuhan atau mau jadi juri kalau saudara perhatikan hidup saya saudara akan kecel karena saya belum sempurna ada banyak saya sudah berjuang mengikuti jejak langkah Tuhan ada banyak kita semua masih sedang berproses untuk hidup dalam kebenaran tapi perhatikan lakukan penghortbahnya perhatikanlah apa yang disampaikan amin oke satu lagi wah ini ya masmur satu eh sorry Yerehnya 17 ayat 7 kalau kita mau diberkati Tuhan dan tidak mengalami musim kering apa saja yang diperbuat ya pasti berhasil ya dan akan tetap insya semangat terus Yerehnya 17 ayat 7 8 7 dan 8 diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan amin katakan amin ya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan katakan amin walaupun susah tetap andalkan Tuhan walaupun mengerikan tetap andalkan Tuhan ya yang menaruh harapannya pada Tuhan katakan amin amin jadi orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan akan diberkati baru berharap saja akan diberkati mengandalkan Tuhan diberkati oh itu kira-kira orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harap pada Tuhan dia akan tetap di apa ayat 8 ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambatkan akarnya akar-akarnya ke tepi batang air dan yang hidup pengal yang dan yang tidak mengalami datangnya panas sering yang daunnya tetap hijau yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah tidak khawatir dalam tahun kering kita bisa saja mengalami tahun kering tapi karena kita mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan maka katanya iman kita itu harus akan seperti pohon yang merambatkan akarnya ke batang air ke batang air ke sumber air kering itu di atas ya kering di atas tetapi di bawah sumber air apa sumber firman Tuhan air itu yaitu firman Tuhan dan hidup di dalam pimpinan rohku kekeringan di atas tidak apa-apa aku karena akarku sampai masuk ke dalam ke batang apa saja dibuat berhasil dia tidak akan layu bahkan daunnya tetap hijau amin haleluya 1 Petrus pasal 5 ayat 7 serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab dia yang memelihara kamu katakan amin amin matius pasal 6 ayat 25 sampai 26 saya undang paduan kuara untuk kedepan matius 6 ayat 25 dan 26 karena itu aku kata Tuhan berkata kepadamu jemaat hari ini janganlah khawatir akan hidupmu akan apa yang hendak kamu makan atau minum dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu akan apa yang hendak kamu pakai bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung namun diberikan diberi makan oleh Bapamu yang di sorga bukankah kamu jauh menlebihi burung-burung itu katakan amin amin jangan khawatir ujian ini memakili setiap kita pandanglah kita burung di langit yang tidak pernah menabur yang tidak punya lumbung untuk menyimpan tetapi diberi harap amin amin selamat menikmati 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 selamat menikmati